ini adalah review untuk Yamaha R25 mesin 4 tak 8 katup 4 langkah DOHC berpendingin cairan seperti ini dilihat dari depan bentuknya akan seperti ini ada bagian Yamaha disitu oke seperti ini untuk ban depan 110-70 step 17M-C seperti ini oke kemudian untuk sistem pengereman depan menggunakan 2 piston seperti ini standar sih oke untuk lampu shennya tidak sebagus kawasan kininja mungkin yang menggunakan shen tempel oke untuk spionnya sendiri bisa 3 mode yang pertama mode parkir seperti ini kemudian mode berkendara dan mode yang ketiga kita bisa menurunkan spionnya sampai ke arah bawah seperti ini untuk keduanya oke jadi tampilannya bisa seperti itu mungkin untuk balap kali ya oke lanjut untuk sistem penyalaan menggunakan electric starter kuncinya seperti ini oke speedometer fitur tanki bahan bakar seperti ini kemudian ke bagian bawah untuk mesinnya menggunakan 4 tab 250 cc kapasitas oli sebesar 1800 cm kubik dengan jendela pengintip disini untuk melihat ketinggian oli rem bagian belakang rem bagian belakang longan ion atau suspensi belakang menggunakan swing arm spionnya seperti ini ini footstepnya kemudian bentuk knalpotnya cukup pendek disk break belakang menggunakan 1 piston ukuran bentuk belakangnya kira-kira sebesar ini oke kemudian same belakang stopnya menggunakan LED oke saya rasa ini cukup untuk review dari Yamaha R25 keluaran Yamaha harganya sekitar Rp 53 juta di Jakarta kalau di wilayah saya kemarin belinya sekitar Rp 54 juta 100 ribu terima kasih telah menyaksikan simak video saya yang lain untuk Yamaha R25 untuk Yamaha R25 dual headline product predator dengan air dodge di bagian tengah seperti ini firingnya sendiri mengaplikasi firing setengah tidak semuanya katanya sih digunakan untuk penahan angin disini oke seperti ini bentuk firingnya dari samping akan seperti ini oke terima kasih telah menyaksikan jangan lupa saksikan video lain-lain dari rider2atanpa.com terima kasih terima kasih